Salam sejahtera, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, berita terkini Hadi derhaka hina Raja-Raja Melayu, kata Raja Bahrin Sumber dipetik dari Malaysia Kini, berita sepenuhnya Pengurusi Pakatan Harapan Terengganu, Raja Kamarul Bahrin, Sa' Raja Ahmad menggesa pihak berkuasa supaya segera menyiasat kenyataan Presiden PAS Hadi Awang yang didakwa berbaur hasutan dan menghina institusi Raja-Raja Melayu Katanya mereka yang tidak mampu mentadbir dengan baik memilih untuk berlaku biadab terhadap Raja-Raja Melayu demi nafsu rakus untuk terus berkuasa Mereka yang kononnya pernah mendirikan kerajaan Melayu Islam di Malaysia sepatutnya mencerminkan segala yang baik dan jernih sebagai seorang Melayu dan juga Islam Malangnya politik songsang pintu belakang langkah seraton hari ini mempamirkan segala budaya yang jelek dan derhaka baik dari seorang bergelar ulama dan juga seorang pemimpin Melayu katanya dalam satu kenyataan hari ini Raja Bahrin merujuk penulisan hadis semalam yang menggunakan kiasan mengenai pertandingan bola sipak bahwa ada peraturan yang tidak dipatuhi termasuk memberi masa kecederaan atau ketika seri dakwanya walaupun keputusan ada kemenangan untuk satu pihak ada mata dan gol tiba-tiba pengadil menambah masa kecederaan untuk memberi peluang kepada mereka yang jelas kalah supaya boleh menang dengan apa cara sekalipun kenyataan hadis itu dibuat 4 hari selepas yang dipertuan Agong melantik pengurusi PH Anwar Ibrahim sebagai perdana menteri keadaan ini walaupun PN gabungan hadis mendakwa memperoleh majoriti muda terlebih dahulu untuk calon perdana menterinya Muhyiddin Yassin penulisan hadis secara terbuka kelihatan derhaka menudup pihak istana tidak berlaku adil dan melanggar seolah-olah menipu undang-undang dan seterusnya mencabar tindakan pihak istana jika beliau tidak berpuas hati beliau sepatutnya boleh mengambil tindakan undang-undang melalui makamah dan bukan menghina kuasa dan tindakan istana secara terbuka dan berlaku biadab semasa pihak istana sedang cuba membentuk kerajaan yang stabil setelah 32 bulan sebelum ini negara derita kita memiliki kerajaan yang tidak stabil katanya Raja Bahrin berkata sepatutnya sebagai seorang ulama hadis perlu mempamirkan akhlak yang baik terhadap raja dan bukan mencemu seri paduka dengan penulisan penghinaan terbuka terdedah pada awam rakyat berpendapat dua pemimpin bekas kerajaan PN Melayu Islam ini tidak menunjukkan contoh akhlak yang baik atau mulia yang boleh dicontohi dua pemimpin yang bergelar tan Sri yaitu Darja Kebesaran Kurnian dan dari yang dipertuan Agong tidak menunjukkan contoh akhlak Melayu Islam yang baik terhadap raja-raja mereka untuk dicontohi rakyat jelata Raja-raja kita sedang berusaha untuk menyelamatkan negara dari ketidakstabilan politik dan masalah ekonomi yang meruncing hasil kegagalan pemerintahan kerajaan PN katanya Tambah Raja Bahrin, Islam menuntut umat agar menghormati dan taat serta tidak derhaka pada Ulil Amri sebagai ketua negara Pihak berkuasa polis digesah mesti segera menyesat kenyataan Hadi Awang dibawa akta hasutan kerana menghina institusi Raja-raja Melayu Malaysia katanya lagi Sekian laporan